Oke halo selamat datang kembali di segmen nyobain mobil seperti yang kalian lihat Buat sedang mengendarai mobil kalian pasti udah tahu mobil ini yaitu Venus Mobil yang banyak banget ditunggu orang-orang kehadirannya di global Mobil ini speedster dari kolpas ya Nah kenapa mobil ini ditunggu sama banyak orang Kita langsung ke perkenalannya aja ya Untuk ultinya mobil ini nambah akselerasi sekaligus menghilangkan efek negatif untuk teman steam atau purify ya Saat berakselerasi top speed mobil ini bertambah 85 kmh selama 6 detik Di akhir akselerasi mobil ini akan memunculkan gerbang yang berlangsung selama 8 detik Teman steam yang melewati gerbang tersebut akan mendapatkan purify atau penghilangan efek negatif Untuk skill value ya sama seperti di start ulti namun ada yang tidak disebutkan yaitu jarak gerbangnya sejauh 50 meter ya Untuk pasifnya ini mobil setelah start mobil ini akan menghilangkan efek negatif secara mandiri selama 10 detik Dan 10 detik setelah start efisiensi pengisian poin ulti meningkat sebesar 15% secara permanen Ini yang 10 detik kalian paham gak? Ini gue jelasin sedikit ya Setelah start dari detik 1 sampai 10 mobil ini menghilangkan efek negatif Dan dari detik 10 sampai seterusnya akan meningkatkan efisiensi pengisian 15% itu Jadi paham ya maksudnya ya Nah mobil ini juga tidak akan terpengaruh oleh displacement effect atau efek perpindahan Hmm apakah mobil ini tidak terpengaruh sama ultinya manta? Bunos gue juga gak tau Sedangkan untuk ultinya sendiri bisa di start 2 kali karena mobil gue udah levelnya di atas 8 ya Nah untuk efisiensi pengisian itu sebenarnya gue agak ambigu ya Ini pengisiannya efisiensi pengisian nose apa efisiensi pengisian poin ulti gitu Tapi kalau menurut gue ya efisiensi pengisian itu selalu merujuk ke ulti sebenarnya ya Dan efisiensi dengan mendapatkan poin ulti sendiri itu berbeda ya Kalau mendapatkan ulti sendiri kalian gak ngapa-ngapain pun dapat poin ulti gitu Tapi kalau efisiensi pengisian itu ya kalian mendapatkan efisiensinya lebih gitu Kalau misalnya ya kalian nge-nose dapatnya poin ulti 10% Nah berhubung kalian dapat efisiensi 15% jadinya ya 25 ya kan 10 tambah 15 itu yang disebut efisiensi Tau gue sih kayak gitu guys ya Kalau salah kalian koreksi aja di kolom komentar oke Dan ini adalah demonstrasi ultinya Ini mobilnya ngulti Terus temen setim kena efek scrambler gak bisa nge-nose Begitu nabrak gerbang dia langsung bisa nge-nose ya Efek negatifnya langsung hilang Nah apakah efek negatif yang ditimbulkan hanya untuk scrambler Gue juga gak tau ya Karena di demonstrasi ultinya itu cuma ditunjukin efek scrambler aja Untuk interceptor yang placement atau hit ya Itu gak ditampilin disini jadi gue gak tau Yaudah mumpung gue punya sama mobil ini Kita langsung saja main di ranked team ya west Earth third Sat Terima kasih telah menonton! 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 sekalian apakah mobil ini worth it kalau menurut gue worth it kok ini mobil ya gue akui meskipun dia bukan yang tercepat ya bukan yang terbaik tapi setidaknya dia ada gunanya untuk steam gitu loh gue bisa bilang ini mobil salah satu lone wolf ya dia bisa bekerja sama dia juga bisa bekerja sendiri gitu ini mobil memiliki roll hybrid sebenarnya coy semi support harusnya sih kayak gitu ya tambahin satu lagi roll interceptor biar jadi balance ya enggak itu bercanda sih menurut gue ini worth it nah kalau menurut kalian gimana apakah mobil ini worth it karena ini salah satu mobil yang paling ditunggu di global sih tulis aja di kolom komentar ya oke maka sudah nonton sampai jumpa di video gue berikutnya goodbye